Intro 5 ekor satwa dilindungi hasil sitaan dilepas liarkan BBK SDA Riau ke habitatnya Satwa tersebut telah menjalani serangkaian proses rehabilitasi selama 8 bulan dan telah memiliki sifat liarnya sehingga dapat bertahan hidup di alam liar Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melakukan pelepasan terhadap 5 ekor satwa dilindungi yang merupakan hasil sitaan Sarwa tersebut telah menjalani serangkaian proses rehabilitasi selama 8 bulan sehingga telah memiliki sifat liar dan dapat bertahan hidup di alam liar Ada pun kelima satwa yang dilepas liarkan di antaranya 2 ekor elang brontok 1 ekor kura-kura biku dan sisanya kura-kura kaki gajah Lokasi pelepas liaran dilakukan di kawasan konservasi BBK SDA Riau di mana merupakan habitat yang sesuai dengan satwa tersebut 5 ekor satwa liar yang terdiri dari 2 ekor elang brontok kemudian 1 ekor kura-kura biku dan 1 ekor kura-kura kaki gajah ini satwa ini sitaan atau gimana dulu gitu kok? satwa ini lang brontok berasal dari krimsus poldario atas dasar hasil pencitaan kemudian kalau jenis kura-kura semua berasal dari penyerahan masyarakat yang secara sukarela menyerahkan kepada Balai Besar KSDA Riau ini termasuk satwa di Lundumi atau gimana? iya, kelima jadi satwa ini termasuk dalam kata-kata di Satwa Lundumi sehingga Balai Besar KSDA Riau melepas siarkannya kembali ke habitat tersebut itu kondisi kesehatannya seperti apa mungkin pak? perlu kami sampaikan bahwa proses pelepas siaran ini ini sebelumnya telah dilakukan rehabilitasi terhadap satwa-satwa ini di kandang PPS kita yang bekerjasama dengan Biasan Asari kurang lebih 1 tahun satwa ini diserahkan dari masyarakat dan dari krimsus poldario kira-kira di tahun 2023 diharapkan dengan pelepas liaran satwa di Lundumi ini dapat berkembang biak sehingga dapat menambah jumlah populasi di alam Priska dan Zidan Al-Azhar melaporkan